Pemerintah kembali menegaskan akan memberikan insentif sebesar 10 miliar rupiah kepada pemerintah daerah yang berhasil menekan laju inflasi di bawah level nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan langkah tersebut untuk memudahkan kerja pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan hadiah 10 miliar rupiah kepada provinsi yang berhasil menekan laju inflasi di bawah level nasional. Pasalnya, inflasi nasional tembus 4,69 persen pada Agustus 2022 dan kembali meningkat 5,95 persen pada September 2022 secara tahunan. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemberian intensif 10 miliar rupiah tersebut diberikan terhadap pemerintah daerah yang mampu menekan inflasi di daerah. Langkah tersebut untuk memudahkan kerja pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Pemberian dana insentif daerah lebih kurang 10 miliar ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan ke 10 provinsi, kemudian 15 kaupatnya, 15 kota. Nah ini otomatis akan memberikan gairah kepada daerah-daerah yang bisa menjalikan untuk pekerja makin keras dan kemudian daerah-daerah yang belum mendapatkan insentif tentu akan dipertanyakan, terutama nanti di daerah itu dinamika politiknya lawan politik biasa, nanti akan di PRD, nanti akan bertanyakan kenapa inflasi tidak terkendali. Nah disintensifnya diantaranya adalah diumumkan daerah-daerah mana yang tinggi, inflasinya tidak terkendali, kurang mampu mendalikan, diumumkan. Supaya apa? Supaya publik menilai. Sekaligus juga pernah kami sampaikan untuk pengendalian realisasi belanja daerah. Di sisi lain, Medagri upaya menekan laju inflasi di daerah perlu dukungan semua pihak serta semua sektor perekonomian. Langkah tersebut untuk memudahkan kerja pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!